oleh KPK. Langkah tersebut berupa pemecatan dari keanggotaan partai dan dilakukannya pergantian antarwaktu. Rencananya, pekan depan 9 orang pengganti tersebut sudah resmi berstatus anggota DPRD Kota Malang. Rabu siang PDI Perjuangan mengumpulkan 9 orang dari partainya di kantor DPC-PDIP Jalan Panji Suroso, Kota Malang, Jawa Timur. 9 orang tersebut adalah pengganti anggota DPRD Kota Malang yang saat ini ditahan KPK. Selain itu, PDIP mengumumkan pemecatan 9 anggota DPRD dari partainya. Sangsi ini dijatuhkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat atas perilaku anggotanya yang melakukan korupsi. Menurut Sekretaris PDIP Jawa Timur, sedang mendatang semua anggota DPRD yang ditahan KPK harus sudah diganti. Hal ini dilakukan agar pelayanan dan ronda pemerintahan dapat segera berjalan. Sesuai dengan Perintah Ketua Umum bahwa seluruh kader-kater yang tersangka kasus korupsi harus diperhentikan, dipecat dari keanggota. Kasus Duganswa Peran Perda Perubahan APBD Kota Malang 2015 menyeret 41 tersangka dari anggota badan legislatif dan 2 tersangka dari eksekutif. Dua tersangka dari eksekutif tersebut adalah Wali Kota Malang Muhammad Anton dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Jarod Edy Sulistiyono. Abdul Malik, Malam.